Untuk kesekian kalinya, Ibu Pertiwi dan kita segenap rakyatnya dibuat terisak bahagia berkat cabang olahraga yang satu ini. Setelah supremasi Ahsan Hendra dan Dominions di nomor ganda putra atau superioritas Tontowi Liliana di nomor ganda campuran, hingga kisah heroik Gracia Poli dan Apriyani Rahayu di ganda putri. Kini, giliran tunggal putra yang mengangkat harkat dan martabat tanah air setelah berhasil mengunci medali emas dan perak di kompetisi All England 2024. Itu setelah Jonathan Christie alias Jojo dan Anthony Sidi Suka Ginting saling adu ketangkasan di partai puncak dengan label All Indonesian Final, yang pada akhirnya dimenangkan Jojo dengan skor 21-15 dan 21-14. Melengkapi medali yang dibawa pulang Jojo dan Ginting, rising star pasangan ganda putra Indonesia Fajarian juga turut menyumbang medali emas setelah menumbangkan wakil Malaysia dengan skor 21-16 dan 21-16. Sontak pencapaian manis tersebut seolah mengokohkan bendera merah putih sebagai salah satu entitas bulu tangkis terkuat di muka bumi dan disegani di seluruh penjuru dunia. Seperti biasa, mereka-mereka yang bertarung demi harga diri bangsa bakal disambut kepulangannya di tanah air dengan berbagai macam seremoni. Sayangnya, ajang seremonial ini justru tidak terlihat sebagai penghargaan kepada para atlet, melainkan panggung bagi para pejabat negara yang berkepentingan. Para atlet berprestasi ini justru berada di pinggir frame kamera demi memberi ruang bagi menteri dan segena pihak-pihak lain yang justru seolah menjadi karakter utama dalam sesi foto tersebut. Tak pelak, situasi tersebut mendulang sindiran. Komika kawakan Ernest Prakarsa Misal yang menyebut Menpora Dito Aryo Tejo tak tahu malu lantaran seolah mencuri spotlight dari para atlet. Yah, walaupun penghargaan atlet kita di dalam negeri agak rada-rada, minimal mereka bisa bawa pulang hadiah yang lumayan sepulang dari menjurai event-event bergensi seperti All England ini. Buat pasangan ganda, hadiahnya berkisar 96.200 USD atau setara dengan 1,48 miliar rupiah. Sedangkan untuk tunggal, hadiahnya sebesar 91.000 USD atau 1,4 miliar rupiah. Uh, pantesan pada tajir ya. Pengukir sejarah baru, begitulah kata-kata yang pantas diberikan kepada Gracia Poli. Bagaimana tidak, bersama pasangannya Apriyani Rahayu, mereka berhasil mencatatkan namanya sebagai paraih medali emas pertama dalam ajang Olimpiade untuk kategori ganda putri Indonesia. Atlet berdarah Minahasa yang lahir di Jakarta 11 Agustus 1987 ini, memiliki bakat bulu tangki sejak usia 6 tahun. Melihat potensi sang anak, ibunda tercinta Grace kemudian memutuskan hijrah dari Manado ke Jakarta demi kepentingan karir putri tercintanya dan mendaftarkannya masuk ke Klub Bulu Tangkis Jaya Raya Jakarta pada tahun 1995 untuk mendapatkan pelatihan dan kesempatan bermain bulu tangkis yang lebih baik. Seiring berjalannya waktu dan disiplin tinggi dalam latihan, adik kandung mantan pebulu tangkis nasional Deana Lomban ini berhasil masuk ke dalam timnas bulu tangkis Garuda di tahun 2003 di bawah asuhan pelatih Richard Mainaki dan Ariono Miranat. Sejak saat itu, karirnya sebagai atlet bulu tangkis ganda nasional dimulai. Piala Uber tahun 2004 menjadi kejuaraan pertamanya di level timnas yang kala itu berpasangan dengan Joe Novita. Di tahun 2008, fans berat Susi Susanti ini lantas harus berpisah dengan Joe karena alasan usia dan kemudian dipasangkan dengan Nitya Krisinda Maheswari. Bersama pasangan barunya itu, torehan prestasinya juga bisa dibilang mulai nampak. Setelah berhasil menjadi runner-up Aviva Singapore Super Series di tahun 2009. Meski sempat berpisah dengan Nitya dalam berbagai kejuaraan yang terus diikuti, Grace kembali dengan mantan pasangannya, Nitya, di tahun 2013. Prestasi cemerlang pun berhasil ditorehkan pada kala itu. Saat berhasil, juara di ajang SCG Thailand Open GP Gold disusul menembus perempat final jarum Indonesia Open Super Series Premier dan semifinal Singapore Open Super Series. Pada tahun 2014, raihan medali emas di cabang bulu tangkis nomor ganda putri perorangan dalam ajang Asian Games yang diselenggarakan di Korea Selatan juga berhasil diraihnya. Barulah di tahun 2017, wakil kedelapan bulu tangkis Indonesia yang sukses menjadi juara di Olimpiade dipaketkan dengan Apriani dan mendulang prestasi membanggakan. Di antaranya menjadi juara French Open 2017, menyebut medali emas di ajang SEA Games 2019, menjadi juara di Thailand Open 2020 dan masih banyak lagi. Tapi tahu nggak sih, selain aktif sebagai atlet bulu tangkis, Grace rupanya telah mempersiapkan masa pensiunnya dengan terjun ke dalam bisnis fashion lho lewat usaha brand sepatu yang dikelolanya bernama Fine Console. Bahkan saat diundang ke istana presiden oleh Pak Jokowi, wanita berusia 34 tahun ini nggak menyianyikan kesempatan dan mempromosikan usaha yang digelutinya kepada orang nomor satu di Indonesia tersebut. Untuk harga jual produk usahanya sendiri sih dibanderol dengan harga bervariatif, mulai dari 650 ribu rupiah hingga 1 juta rupiah. Gimana, ada yang udah punya koleksi sepatunya atau lovers? Meski nominal kekayaan pribadinya nggak diketahui secara pasti, namun berkaca pada raihan hadiah yang diperolehnya saat berhasil keluar sebagai juara di Olimpiade musim panas Tokyo baru-baru ini, Grace saat ini boleh dibilang kebanjiran cuan dan berbagai aset berharga lainnya lho. Hadiah peraih medali emas dari pihak Komite Olimpiade Nasional berhak mengantongi uang tunai senilai 37.500 ribu USD atau setara dengan 541 juta rupiah. Belum lagi, bonus yang lain nih yang tentu saja harus dibagi dua dengan duet mautnya. Misalnya, dari Kemenpora yang telah menjanjikan uang tunai sejumlah 5 miliar rupiah. Dari berbagai kalangan kucuran bonus juga berhasil didapatkan. Mulai dari pemberian uang tunai sebanyak 500 juta rupiah dari pengusaha tajir Juragan 99, tak ketinggalan pihak pegadaian juga telah memberikan tabungan emas seberat 3 kilogram dengan nominal fantastis mencapai 2,7 miliar rupiah. Pihak penyedia jasa transportasi Grab juga telah angkat bicara untuk memberikan uang tunai sebesar 1 miliar rupiah lho. Itu artinya nominal kekayaannya semakin bertambah seiring banyaknya prestasi yang berhasil diraih. Eits, tunggu dulu, bukan sebatas itu aja. Di sektor kendaraan bermotor, pihak PT Honda Prospect Motor juga memberikan penghargaan berupa satu unit mobil Honda City Hatchback RS Rilisan tahun 2021, di mana harga jual mobil tersebut mulai dari 289 juta rupiah hingga 299 juta rupiah. Wanita berzodiak Leo ini juga berhak atas logam mulia seberat 10 kilogram yang diberikan oleh PT Laku Emas Indonesia lho. Sementara itu, di sektor properti, Grace boleh dibilang kebanjiran harta untuk investasi jangka panjangnya. Atas pemberian 3 unit apartemen B Residence dari founder MGM Group Lukas Buntoro, disusul rumah di pik 2 dari Agung Sedayu Group. Pihak pemerintah Sulawesi Utara dan wali kota Tomohan sendiri juga telah menjanjikan rumah dan beberapa tanah bagi Grace sebagai salah satu bentuk apresiasi atas hasil maksimalnya mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. Berikutnya, pemberian gerai bakso Aci Akang dari influencer Arief Muhammad juga menjadi sektor bisnis baru yang akan dikelola oleh Grace untuk menambah pundi-pundi kekayaannya. Sisanya, bonus lain yang ia terima berupa liburan di 6 destinasi wisata dari Kemenparekraf, hadiah saham seumur hidup dari aplikasi investasi ajaib, produk dan perawatan kecantikan, kopi gratis seumur hidup dari Filosofi Kopi, gratis makan 2 tahun dari Boga Group, dan 3 tahun dari Loles Dog Bear, beasiswa dari London School of Public Relations Jakarta, dana investasi ratusan dari IPOT, dan masih banyak lagi. Bernama lengkap Leonardus Jonathan Christie, lahir di Jakarta tahun 1997, Joe berasal dari PB Tangkas Specs Jakarta. Pertama kali berkarir senior pada tahun 2013, dan memenangkan ajang Indonesia International Challenge di usianya ke-15 tahun. Tahun 2013-2014, Joe ikut tanding di ajang kejuaraan dunia Junior BWF dan kejuaraan Asia Junior BWF. Namun, selalu kalah di perempat final untuk kelas perorangan. Tahun 2015, ia menjajaki banyak laga-laga tingkat tinggi, dari Grand Prix, Grand Prix Gold, Super Series, hingga Super Series Premier. Tahun itu juga, Joe menjadi salah satu andalan Indonesia di Sudirman Cup dan SEA Games. Tahun-tahun setelahnya, hingga 2020, Joe terus bertanding membawa nama Indonesia di kelas berlegu putra dan berlegu campuran. Tiga kali dalam piala Thomas, empat kali dalam piala Sudirman, satu kali dalam pesta olahraga Asia, dua kali dalam kejuaraan bulu tangkis Asia, dan dua kali dalam pesta olahraga Asia Tenggara. Dengan rekor 213 pertandingan dan 105 menang. Tahun 2019, ia muncul sebagai peran pendukung di King, Film Indonesia yang dirilis pada 20 Juni tahun 2009 yang disutradarai oleh Ari Sihasale. Bercerita tentang perjuangan dan perjalanan panjang seorang anak bernama Guntur, dalam meraih cita-citanya menjadi seorang juara bulu tangkis jati. Dengan semua keikut sertaannya di setiap pertandingan bergengsi, Jojo berhasil mengantongi kekayaan sebesar 2,6 miliar rupiah. Kekasih dari Shania Junianata atau Akrab di Sapa Sanju ini bisa membeli rumah di Gang Kecil. Berlokasi di kawasan jati negara Jakarta Timur, rumahnya cukup sederhana. Rumah minimalis berlantai 2 dengan furnitur dan fasilitas yang cukup lah. Setelah menjuarai Asian Games 2018, ternyata Jojo telah diangkat langsung oleh presiden menjadi PNS. Menempati rumah sederhana adalah pencapaian besar tentunya. Apalagi semua itu dari hasil kerja kerasnya sebagai seorang atlet. Namun ternyata untuk selera kendaraan, Jojo lumayan tinggi. Ia sempat mengidam-idamkan supercar. Karena menurutnya kendaraan sepeda motor tidak cocok untuknya yang berada di Jakarta dengan gaya ngebut-ngebut pengendaranya yang tidak bikin aman. Setelah dapat bonus, di tahun 2018 ia langsung saja membelikannya mobil. Sebagian sih ia sumbangkan dan sisanya membeli aset tanah. Di unggahan Instagramnya, terlihat ia menaiki mobil BMW jenis BMW X1 E84 keluaran tahun 2010 hingga 2015. Mobil dengan mesin 4 silinder bensin 2000 cc dengan tenaga mencapai 148 dk pada 6.400 rpm dan torsi hingga 200 mm pada putaran 3.600 rpm. Yang harganya ditaksir hingga 719 juta rupiah. Cukup memuaskan melihat latar belakang keluarganya yang tidak mampu secara finansial hingga kini bisa menempati rumah sendiri. Apalagi kondisi fisik adiknya yang membuatnya harus ikut membantu keluarga untuk memenuhi kebutuhan. Kita bakal mengupas tuntas tentang kekayaan serta koleksi kendaraan mewah Antonis Sinisuka Ginting. Masa kecilnya yang ia habiskan di Cimahi, Jawa Barat ternyata sudah penuh dengan cerita mengenai dunia olahraga rakyat terpopuler di dunia ini. Bermula ketika sang ayah mengajaknya menemani berolahraga bulu tangkis bersama rekan sejawatnya, Ginting mulai menunjukkan ketertarikannya. Sama seperti anak-anak pada umumnya yang menirukan apa yang ayahnya lakukan, pemilik nama lengkap Antonis Sinisuka Ginting ini mulai mempraktekan olahraga tersebut. Meskipun masih bermain secara serampangan, ayahnya melihat ada potensi tersembunyi dari sang buah hati. Jadilah ia didaftarkan ke klub bulu tangkis di daerahnya demi mengasah kemampuannya yang saat itu masih duduk di bangku sekolah dasar. Skill yang kian meningkat, rupanya berbuah manis tak lama kemudian. Pria yang lahir 20 Oktober 1996 ini meraih gelar juara pertamanya, saat berhasil menjadi kampiun di ajang Milo School Competition pada nomor tunggal putera tahun 2008 silam. Tak berselang lama, tepatnya saat ia mengenyam pendidikan di tingkat SMP, Ginting kembali menyabet gelar juara di ajang yang sama, namun di kelompok usia berbeda. Setahun kemudian, tepatnya di 2013, ia pun memutuskan untuk bergabung dengan klub SGS PLN Bandung. Sekilas mengenai klub tersebut, disanalah sang legenda ganda putera nasional di era modern, Taufik Hidayat, menimba ilmu selama bertahun-tahun lamanya hingga menjadi tumpuan bagi tim. Kembali mengenai Ginting, di SGS PLN, ia kini menemukan jati dirinya sebagai atlet bulu tangkis profesional. Seiring berjalannya waktu, jam terbangnya makin tinggi berkat pengalaman bertandingnya yang kini makin bertambah. Ajang nasional maupun internasional mulai ia geluti di tahun 2014. Saat itu, ia sukses menyabet medali perunggu pada ajang BWF World Junior Championship. Sejak saat itu, ia terus bermain reguler untuk Indonesia. Seperti saat ia turun menjadi salah satu kontingen dalam turnamen Thomas Cup 2016, berlanjut ke ajang BWF World Tour seperti Korea Open, Australia Open, hingga yang bergensi layaknya All England, China Open, dan Indonesia Open. Setelah kenyang dengan asam garam turnamen internasional, kiprahnya pun diakui rival-rivalnya baik sesama pebulu tangkis tanah air maupun luar negeri. Salah satu atlet terbaik milik Tiongkok, Chen Long, bahkan mengakui ginting sebagai lawan dengan pergerakan paling cepat yang pernah ia hadapi. Sama halnya dengan andalan nomor satu di Jepang, Kento Momota, yang takluk di ajang China Open 2018. Sederet prestasi membanggakan tersebut, pembawanya kini menjadi unggulan kelima dunia, dan telah mengumpulkan prize money setidaknya sekitar 434.000 USD atau 6,2 miliar rupiah. Itu belum termasuk hadiah dari Olimpiade Tokyo 2020, di mana kekasih Midzi Abigail ini berhasil keluar sebagai pemenang medali perunggu yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Lain cerita dengan bonus-bonus dari pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga serta dari pihak swasta. Pemerintah menjanjikan para atlet yang berlaga di Olimpiade Tokyo 2020 bonus sebesar 5 miliar rupiah untuk peraih medali emas, 2 miliar untuk perak, serta 1 miliar perunggu. Tentu saja, sudah bisa ditebakan sahabat karib Jonathan Christy ini bakal dapat berapa? Pengusaha muda non-sukses Gilang Widya Pramana juga menjanjikan bonus 100 juta rupiah kepadanya berkat medali perunggu yang ia kalungi. Kemudian ada juga Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil yang menjanjikan sebuah hadiah meski belum diketahui pasti wujudnya. Total hadiah sebesar itu tentunya mendatangkan banyak barang mewah ke kediaman pria berdarah Karo Sumatera Utara ini. Ia bisa saja membeli barang-barang mewah seperti mobil sport ataupun hunian mewah di tengah ibu kota. Contohnya seperti yang dilakukan rekannya di pelatnas Kevin Sanjaya yang menunggangi sebuah Ford Mustang sehari-hari yang harganya mencapai nyaris 2 miliar rupiah. Atau jika ginting ingin tampil lebih sangar dan maco, pilihan SUV seperti Mercedes-Benz GLE Class atau BMW X5 bisa saja ia bawa pulang. Kedua SUV sejati tersebut dapat melibas segala medan di hadapannya tanpa khawatir dengan rasa percaya diri yang lebih tangguh. Tentu putra keempat dari lima bersaudara ini tak perlu menghabiskan seluruh tabungannya demi membawa pulang mobil tersebut. GLE 450 bisa ia bawa pulang dengan harga 1,68 miliar rupiah. Sementara X5 XDrive40i berbandrol sedikit lebih mahal, yaitu 1,77 miliar rupiah. Hal yang sama jika ingin menghuni salah satu apartemen di bilangan ibu kota. Contohnya di Sudirman Park 1, dengan harga 2,9 miliar rupiah. Ginting telah mendapat apartemen seluas 98 meter persegi dengan 4 kamar tidur di dalamnya. Belum lagi lokasinya yang terletak di jantung ibu kota. Mungkin juga ia akan membangun rumah impian di kota kelahirannya, Cimahi, Jawa Barat, dengan mengusung konsep kontemporer yang sedang tren sekarang. Tentu bukan perkara yang sulit baginya jika ingin mewujudkan mimpi tersebut. Tak jauh berbeda dalam hal gaya berpakaian. Ginting tentu mudah saja hendak membeli outfit-outfit berharga selangit, seperti sneakers maupun jam tangan mewah yang harganya puluhan hingga ratusan juta rupiah. Namun, nampaknya pria yang mengidolakan Taufik Hidayat ini bukanlah pribadi yang gemar memamerkan harta kekayaannya. Ia tak pernah terlihat berfoto dengan mobil mewah ataupun mengenakan outfit bernilai selangit. Sebagai atlet yang lumayan sukses di kancah bulu tangkis internasional, Ginting merupakan pria family man. Media sosialnya dipenuhi dengan momen-momen kebersamaannya dengan keluarga besar, terutama sang ayah. Ia sempat berdalih bahwa hadiah-hadiah yang ia terima kebanyakan menjadi tabungan di hari tuanya. Ya maklum saja, atlet bulu tangkis biasanya memutuskan gantung rakyat di usia 32 tahun ke atas. Itu berarti tak lama lagi, Ginting akan memasuki fase pensiun sebagai atlet. Patut ditiru nih autolovers, manajemen keuangannya Ginting yang memprioritaskan hari tuanya. Dahulu, wanita asal Konawe, Sulawesi Tenggara ini belum sanggup menjangkau harga rakyat baru untuk berlatih. Meski begitu, almarhumah ibunya yang juga merupakan pebulu tangkis sempat mewariskan sebuah rakyat. Sayang, rakyat bekas tersebut jauh dari kata layak untuk digunakan. Senar-senarnya yang putus di berbagai sisinya hanya disambungkan seadanya oleh sang ayah. Keterbatasan finansial memaksanya memanfaatkan yang ada saat itu. Akan tetapi, ayahnya yang sadar akan bakat putrinya terus memberikan support hingga menjadi awal pintu kesuksesannya. Kala itu, wanita kelahiran 29 April 1998 ini berkompetisi di ajang bulu tangkis level junior saat usianya belum genap 12 tahun. Namun, saat itu ia gagal meraih gelar juara dan batal dikirim ke Jakarta. Setelah itu, Apri kembali turun di turnamen lain dan kali ini pada pekan olahraga Provinsi Sulawesi Utara. Nasib baik, Apri kini sukses besar dengan mendulang tiga medali emas sekaligus. Masing-masing di nomor tunggal putri, ganda putri, serta ganda campuran. Bakatnya pun tercium. Di tahun 2011, ia pun dibawa ke Jakarta untuk kemudian bergabung bersama klub PB Pelita, milik salah satu legenda bulu tangkis nasional dan mancanegara, Icuk Sugiarto. Di sanalah, potensinya terus dimaksimalkan, hingga dapat turun menjadi salah satu wakil merah putih dalam ajang kejuaraan bulu tangkis junior di tahun 2014 silam. Pada debutnya itu, Apri diturunkan berpasangan dengan Roshita Eka Putri. Mengejutkannya, pasangan ini dapat menebus babak final meskipun harus bertekuk lutut dari pasangan Tiongkok sehingga harus puas dengan medali perak. Setahun berselang, Apri sempat diturunkan di nomor ganda campuran berpasangan dengan Panji Akbar Sudrajat sambil tetap bermain di nomor ganda putri bersama Jauza Fadila Sugiarto. Medali emas pertamanya pun ia raih saat sukses membungkam pasangan ganda putri Indonesia lain Melvira Oklamona dan Rika Rositawati di Ajang Singapura Internasional 2015. Prestasinya yang terus melejit di level junior membuat pelatnas Cipayung memanggilnya ikut serta di tahun 2017. Apri kemudian dipasangkan dengan pebulu tangkis ganda putri seniornya yang namanya cukup terkenal di kalangan pencinta badminton, Gracia Polly. Gracia sejatinya berminat untuk dantung rakyat sesaat setelah selesainya perhelatan Olimpia Dario 2016 silam ditambah lagi sang partner Nitya Krisinda Maheswari yang harus absen karena cedera. Namun, Gracia diminta untuk mengembangkan permainan Apri yang punya potensi besar. Alhasil, gabungan semangat muda Apri dipadu dengan segudang pengalaman Gracia membuat mereka tampil garang di depan net. Torehan prestasinya pun gak main-main. Sejak 2018 hingga 2021, total mereka telah memenangkan 6 ajang BWF Tour. Hingga akhirnya baru-baru ini sukses menyumbang satu-satunya medali emas yang dibawa pulang kontinen Indonesia pada ajang Olimpiade Tokyo 2020 ini. Selain satu-satunya, rekor baru juga terpecahkan, yaitu menjadi tunggal putri pertama Indonesia yang meraih medali emas di ajang Olimpiade. Kemenangan tersebut tentu menjadi kado manis bagi sang merah putih yang sebentar lagi berulang tahun, bukan? Gara-garanya, Apri yang dulu hanya berbekal raket peninggalan ibunya kini mendadak tajir melintir. Beragam jenis bonus dan hadiah lain menanti Apri saat kembali menginjakan kakinya ke tanah air. Pertama, bonus dari Kemenpora yang menjanjikan uang tunai sebesar 5 miliar rupiah kepada atlet yang berhasil membawa pulang medali emas. Bonus ini belum termasuk dengan uang saku selama berlaga di Tokyo sebesar 4,3 juta rupiah berharinya. Berikutnya, ada hadiah uang tunai lain dari Crazy Rich Malang, Gilang Widya Pramana, atau Akrab Disapa Juragan 99 sebesar 500 juta rupiah. Perusahaan transportasi online Grab juga gak mau kalah dengan menggelontorkan nominal yang sama untuk masing-masing pemain. Untuk alat transportasi sendiri, Apri gak perlu khawatir, karena PT Honda Prospect Motor memberi hadiah sebuah Honda City Hatchback, mobil ringkas yang kini menjadi andalan Honda di segmen hatchback menggantikan jazz. Mobil bermesin 1.500 cc ini sanggup melontarkan tenaga 120 PS hingga membuatnya berlari 0 sampai 100 km per jam dalam waktu 10,9 detik. Untuk harganya sendiri, City Hatchback dibanderol Rp 299 juta rupiah untuk transmisi CVT. Selanjutnya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga menjanjikan paket liburan ke enam destinasi wisata domestik yang termasuk upaya mengoptimalkan pariwisata lokal. Bosan di dalam negeri, Apri juga memanfaatkan hadiah dari KBRI Jepang, berupa gratis tiket pulang pergi Jakarta-Tokyo selama satu tahun. Namun, jika hanya ingin berdiam diri di rumah, Apri juga diakini bakal kebingungan. Itu sebab kini ia memiliki banyak sekali aset properti. Pertama, salah satu developer terbesar di Indonesia, Agung Sedayu Group, memberikan satu unit rumah di kawasan Pantai Indah Kapuk II. Rumah mewah tersebut terletak di kawasan Pasir Putih Residence dengan luas 6x15 meter dan terdiri dari dua lantai. Untuk harganya sendiri, rumah yang menghadap ke danau dan clubhouse ini dibanderol Rp 3,5 miliar. Kedua, ada satu unit rumah lagi yang dijanjikan Ketua Real Estate Indonesia. Kalaupun Apri nggak suka lama-lama di Landed House, ia juga bisa menginap di apartemen di kawasan BSD City, pemberian dari MGM Group. Ada lagi aset properti berupa tanah dan rumah di daerah asalnya, yaitu Konawe, Sulawesi Utara, yang diberikan oleh bupati setempat. Selama di rumah itu, Apri nggak perlu cemas kelaparan. Soalnya, ada hadiah berupa gratis order Grab Food selama satu tahun dari Grab. Lain lagi, kalau mau dine in atau makan di tempat, selama berada di Gerai Boga Group, ia dipastikan nggak perlu mengeluarkan uang sepeser pun. Setelah makan, tentunya pengen minum dong. Tenang, dahaga Apri bakal dipuasin oleh nikmatnya Boba dari Boba Time seumur hidup. Selain makan, pengen ngopi-ngopi cantik sama teman-teman, Apri juga nggak perlu bingung. Soalnya, seumur hidupnya, ia bakal dapat asupan kopi dari filosofi kopi. Untuk urusan merawat kulit, Apri juga dipastikan bakal dimanja oleh klinik Athena yang memberikan pelayanan gratis umur hidup. Jika nanti tiba saatnya untuk pensiun, ia nggak perlu khawatir soal pemasukan. Toh ada cabang bakso Aci Akang pemberian influencer Arief Muhammad yang bakal jadi income tetapnya kelak. Terakhir, sebagai investasi jangka panjang, PT Pegadayan juga memberikan tabungan emas sebesar 3 kg untuk Apri. Marcus Fernaldi Gideon adalah nama beken di dunia perbulu tangkisan tanah air. Namanya kerap disandingkan dengan ujung tombak lainnya layaknya Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan, Mendiang Markis Kido, serta pasangannya kini Kevin Sanjaya. Pemain yang sejak usia belia telah menaruh hatinya ke olahraga bulu tangkis ini pantas distarakan dengan nama-nama tersebut berkat segudang prestasinya. Namun siapa sangka ia sempat mengalami kejadian kurang mengenakan selama menjadi atlet. Marcus, yang bergabung di pelatnas Cipayung sejak usia remaja, sempat hengkang di tahun 2013 silam. Isu yang beredar, pria kelahiran Jakarta 9 Maret 1991 ini kecewa karena namanya tidak tercantum dalam skuad yang dibawa untuk turnamen All England. Padahal bagi atlet bulu tangkis di seluruh dunia, prestis untuk berlaga di turnamen All England sangat tinggi. Belum lagi pasangan yang dikirim PBSI saat itu adalah pasangan yang notabene-nya berperingkat di bawahnya. Mengetahui hal itu, PBSI pun tak bisa tinggal diam melihat bakat seorang Marcus yang saat itu baru berusia 22 tahun. Akhirnya, setelah PBSI berjuang merayunya, Marcus pun kembali ke pelatnas setahun kemudian. Kembalinya Marcus ke pelatnas, membawa angin segar ke peta persaingan ganda putra Indonesia. Setelah sebelumnya dipasangkan dengan mendiang Marcus Kido, kini Marcus dipertemukan dengan bakat baru yaitu Kevin Sanjaya. Gaya permainan mereka yang saling melengkapi membuat adaptasi dengan mudah dilakukan. Marcus yang lebih senior diharapkan mampu mengembangkan potensi Kevin. Begitupun semangat juang di jiwa muda Kevin dapat membangkitkan optimisme Marcus. Tak heran jika sejak pertama kali dipasangkan, pasangan ini sontak menjadi momok menakutkan bagi lawan-lawannya. Prestasi pertamanya di tingkat internasional adalah saat meraih medali perak di Chinese Taipei Open di tahun 2015 silam. Sejak saat itu, pasangan ini tak henti-hentinya mengharumkan nama bangsa dengan menjadi kampiun di berbagai turnamen internasional. Termasuk pada tahun 2017 silam, di mana Marcus sukses menggondol medali emas pada ajang All England, turnamen yang ia dambadabakan sejak dulu. Di tahun yang sama, mereka berhasil membawa pulang tujuh gelar juara bergensi lainnya. Seperti China Open dan Malaysia Open, Tahun berikutnya pasangan yang akrab dijuluki The Minions ini berhasil meraih 8 gelar BWF World Tour, termasuk medali emas ajang Asian Games di mana Indonesia bertindak sebagai tuan rumah. Prestasi fantastis tersebut, sukses membawa Marcus bercokol di peringkat satu dunia bersama pasangannya di nomor ganda putra. Selain itu, Marcus dan Kevin juga memecahkan rekor dunia sebagai ganda putra pertama sepanjang sejarah BWF yang berhasil mengumpulkan poin atas 100 ribu. Tentu bukan hal yang mengagetkan jika Marcus diketahui memiliki koleksi kendaraan mewah atau benda-benda bernilai fantastis lainnya. Coba tengok sebuah mobil sport berwarna kuning mencolok ini. Toyota Supra Ajar yang menjadi andalan Marcus saat berkendara sendirian, menikmati sensasi dasyatnya dari sports car Jepang ini. Tapi, meskipun membawa nama besar Toyota, Supra generasi terbaru ini tidak sepenuhnya dikembangkan di Jepang. Terdapat campur tangan insinyur Jerman yang bekerja untuk BMW demi meraih supremasi berkendara tiada tara. Itu sebabnya, Supra berbagi platform serta dapur pacu dengan BMW Z4 terbaru yang sama-sama menggendong mesin 3.000 cc 6 silinder bertenaga 382 horsepower. Tentu, tenaga sebesar itu lebih dari cukup membawa mobil ini berlari hingga top speed 250 km per jam. Wajar saja jika harga yang harus ditebus Marcus cukup mahal. Ia harus menukarkan uang sejumlah 2,2 miliar rupiah demi memboyong mobil ini menuju garasi rumahnya. Jika Supra terasa kekecilan untuk mengakomodir keluarga kecilnya, Marcus masih memiliki mobil lain yang menjamin kenyamanan sang istri dan buah hati. Apalagi kalau bukan Toyota Alphard, MPV luxury andalan klasma pantanah air. Empuknya bantingan suspensi serta kemewahan kabin berkualitas tinggi membuat Marcus tidak berpikir panjang untuk membayar 1,1 miliar rupiah demi mobil ini. Huniannya pun terlihat sama mewahnya. Nuansa kontemporer dipadu dengan konsep minimalis membuat rumah milik Marcus bak istana bagi ia dan keluarganya. Di dalamnya terdapat khusus tempat bermain sang buah hati. Lain halnya dengan ruang makan yang terlihat begitu glamor serta ruangan lain yang didominasi pintu kaca. Namun tidak diketahui dengan pasti di mana lokasi hunian mewah ini serta nilainya. Begitu pula dengan outfit yang digunakannya. Pada satu kesempatan, Marcus terlihat menggunakan bomber dari Versace dengan motif unik ini. Harganya nggak main-main. Ayah dua orang anak ini harus merogoh kocek sekitar 38 juta rupiah untuk jaket bomber ini. Alas kakinya pun berasal dari merek serupa. Sneakers Versace dengan tipe Medusa High Top Sneakers yang ia kenakan tentu saja punya harga selangit. Bagi kamu yang minat dengan sneakers bermodal serupa, siapkan 19 juta rupiah dari tabunganmu demi membelinya. Namun yang paling fantastis adalah Arloji yang melingkar di pergelangan tangan kirinya. Sebuah patek Filipe berwarna gold ini dibeli Marcus dengan nominal harga mencapai 1,7 miliar rupiah. Tentu semua itu didapatkan Marcus bukan hanya dari hasil keringatnya di lapangan. Namun bonus sponsor serta honor menjadi bintang iklan beberapa produk pun menjadi lumbung pendapatan baginya. Terlebih lagi, Marcus memiliki sebuah gor yang dibangun dengan namanya yang dapat digunakan untuk umum. Gideon Badminton Hall ini memiliki fasilitas lengkap yang menjadi daya tarik utama bagi gor bulu tangkis yang terletak di daerah Bogor, Jawa Barat tersebut. Pemilik nama lengkap Kevin Sanjaya ini merupakan atlet andalan tanah air di cabang olahraga badminton pada sektor ganda putra bersama pasangannya Marcus Gideon. Sejak usia dini, ia memang telah menaruh ketertarikan pada dunia olahraga terutama badminton. Namun siapa sangka, dari ketertarikannya tersebut malah membawanya ke pintu gerbang kesuksesan seperti sekarang. Mulanya pria kelahiran Banyuwangi 2 Agustus 1995 ini berniat mengasah kemampuannya dan bergabung bersama klub lokal. Ia lantas mendaftarkan diri pada audisi klub PB Jarum pada tahun 2006. Selesai mengikuti audisi, Kevin ternyata belum cukup terlihat potensial saat itu, hingga harus menunggu tahun berikutnya. Tak patah arang, Kevin kemudian menjajal kembali audisi yang sama di tahun 2007 saat usianya menginjak 12 tahun. Berkat latihannya yang sangat kuat, ia pun diterima dan dinyatakan lolos seleksi pada audisi keduanya ini. Semasa di PB Jarum, pria yang hobi bermain jet ski ini ditempa oleh pelatih-pelatih yang sebagian besar dulunya juga merupakan pemain kelas dunia. Uniknya, Kevin sempat kalah saing dan dianggap belum begitu memumpuni pada awal-awal karirnya. Saat itu, ia terjun di sektor tunggal putra. Namun nasib mujur mendatanginya seorang pelatih melihat ada bakat lain dalam diri Kevin, sehingga meminta Kevin untuk menjadi pemain ganda putra. Setelah banting setir, performanya pun kian melejit, sehingga terpilih untuk mengikuti pelatnas di Cipayung, Jakarta Timur. Prestasi pertamanya adalah ketika turun di ajang Badminton Asia Junior Championship pada tahun 2017 di Gimcheon, Korea Selatan. Kevin yang saat itu dipasangkan dengan Alfian Eko Prasetya sukses menyabat medali perunggu. Tapi atlet yang dijuluki si anak ajaib ini tidak melulu diturunkan di sektor ganda putra. Ia sempat didapuk sebagai pemain mix double atau ganda campuran berpasangan dengan Masita Mahmudin. Meski terbiasa sebagai pemain bergu putra, nyatanya Kevin sukses menunjukkan kelas dan kualitasnya. Bersama Masita, ia sukses menembus babak final BWF Junior Championship di tahun 2013, meski akhirnya harus menyerah dengan pasangan dari Tiongkok, sehingga harus puas dengan medali perak. Sejak saat itu, Kevin terus dipasangkan dengan beberapa pemain lainnya. Hingga akhirnya, ia dipartnerkan dengan Marcus Gideon, pasangannya di sektor ganda putra hingga kini. Bersama Marcus, Kevin telah menorehkan segudang prestasi dari kejuaraan-kejuaraan bergensi. Seperti pada tahun 2017, di mana mereka sukses membawa pulang tujuh gelar juara, beberapa di antaranya adalah China Open dan Malaysia Open. Tahun berikutnya, pasangan yang akrab dijuluki The Minions ini berhasil meraih delapan gelar BWF World Tour, termasuk juara All England. Ditambah medali emas ajang Asian Games, di mana Indonesia bertindak sebagai tuan rumah. Prestasi gemilang tersebut sontak membawa Kevin duduk di peringkat satu dunia bersama pasangannya di sektor ganda putra. Selain itu, Kevin dan Marcus juga memecahkan rekor dunia. Sebagai ganda putra pertama sepanjang sejarah BWF yang berhasil mengumpulkan poin di atas 100 ribu. Tentunya sebagai atlet berprestasi, Kevin menerima pendapatan yang cukup besar. Bukan hanya dari hadiah turnamen, namun juga dari bonus sponsor serta pemerintah. Sepanjang 2019 saja, Kevin ditaksir mendapat penghasilan bersih 8 hingga 9 miliar rupiah. Nggak heran kalau di garasinya ada sederet kendaraan mewah. Nih, coba lihat sebuah muscle car yang menjadi temannya dalam menjalankan keseharian. Ini dia, Ford Mustang berkelir biru yang sejak dulu telah menjadi impiannya. Para penggila otomotif tentu nggak ada yang meragukan kemampuan mobil ini. Bukan sekedar tampang yang sangar, namun juga performa buasnya siap membuat adrenalin mengalir deras. Mesin EcoBoost di Mustang ini berkapasitas 2.300 cc. Tidak seperti generasi sebelumnya yang mencapai 5.000 cc. Tapi walau berkapasitas kurang dari setengahnya, berkat teknologi turbo, mesin ini masih sanggup membuat mobil ini berlari hingga 100 km per jam dalam 5,8 detik. Angka impresif tersebut berasal dari tenaga sebesar 317 hp dan torsi maksimal mencapai 432 nm. Wajar saja, performa gila yang dipadu dengan tampang agresif ini harus dibayar mahal bagi peminatnya. Di Indonesia, Ford Mustang EcoBoost dapat diboyong ke garasi dengan uang 2,9 miliar rupiah. Selain roda 4, terpantau dari akun Instagramnya, Kevin juga sempat terlihat menunggangi sebuah motor sport bertenaga buas. Motor tersebut merupakan Ducati Panigale V4 berwarna merah. Motor berkapasitas mesin 1000 cc ini dapat mengantar pemiliknya mencapai kecepatan 100 km per jam hanya dalam 3,4 detik. Untuk harganya sendiri, di Indonesia motor ini dapat mencapai 1 miliar rupiah. Sebagai penghobi olahraga jet ski, tentunya ia juga sering terlihat menunggangi kendaraan air ini. Terlihat Kevin sering menunggangi sebuah jet ski bermerek Sidu. Walau tidak terlihat secara pasti jenis dan tipenya, namun jet ski merek serupa dijual dengan rentang harga 220 hingga 380 juta rupiah. Meski begitu, tidak diketahui apakah jet ski tersebut milik Kevin pribadi atau merupakan pinjaman sponsor. Selain kendaraan, Kevin juga memiliki aset berupa properti. Rumahnya di bilangan Jakarta terlihat begitu megah dengan konsep modern. Uniknya, terdapat lemari yang khusus menyimpan trofi serta medali yang ia raih selama menjadi atlet kebanggaan Indonesia. Gak berhenti sampai di situ, atlet yang terkenal dengan gayanya yang tengil ini juga sering tampil dengan outfit stylish dan mahal. Seperti saat bermain tenis dengan rekan-rekannya dan para artis, Kevin terlihat menggandeng tas guci seharga 28 juta rupiah. Di lain kesempatan, Kevin terlihat mengenakan outfit casual seperti kaos dari Givenchy seharga 7,8 juta rupiah, serta sneakers dari Nike X Off-White seharga 18 juta rupiah. Di pergelangan tangannya juga melingkar sebuah arloji Rolex Oyster Perpetual yang dibanderol 230 juta rupiah di pasaran. Jika di total, outfitnya dalam sekali waktu tersebut mencapai 300 juta rupiah lebih. Wow! Namun rupanya, Kevin tidak melulu mengandalkan pendapatannya sebagai atlet. Ia juga kerap tampil sebagai bintang iklan berbagai produk dengan nominal honor selangit. Serta jangan lupa bisnisnya yaitu sebuah kedai susu yang diberi nama Vinian. Hingga saat ini, kedai susu tersebut telah memiliki beberapa cabang di Jakarta. Nama lengkap Muhammad Ahsan ini melihat nama-nama beken yang berprestasi mentereng di dunia badminton internasional seperti Ricky Subakja. Sejak saat itu, tekadnya semakin kuat untuk mengharumkan nama bangsa lewat jalur prestasi olahraga. Atas restu kedua orang tuanya, selepas jenjang pendidikan menengah pertama, Ahsan melenggang ke Jakarta dari kampung halamannya di Palembang. Tujuannya jelas, bergabung dengan PB Jarum untuk memulai karir profesionalnya. Kemampuannya telah terdeteksi sejak pertama kali bergabung. Pria kelahiran 7 September 1987 ini kemudian dipanggil oleh Pelatnas Cipayung, tempat para pemain-pemain kelas dunia ditempat. Ahsan pertama kali menginjakan kakinya di Cipayung pada tahun 2008 silam. Setelah pemetaan kekuatan, akhirnya diputuskan bahwa dirinya lebih cocok bermain di sektor ganda putra. Bona Septano menjadi partner pertama Ahsan dalam dunia bulu tangkis profesional. Mereka berdua diturunkan di beberapa turnamen regional. Tujuannya nggak muluk-muluk bukan meraih medali atau juara sekalipun, tapi untuk membangun kepercayaan diri dan mental juara pasangan muda ini. Nggak lama setelahnya, Ahsan dan Bona dipasangkan dengan partner yang berbeda-beda. Kini Ahsan diplot untuk mendampingi ujung tombak lain dari tim merah putih, yaitu Hendra Setiawan. Keduanya selalu tampil impresif. Beragam kejuaraan mereka menangi dengan mudah. Kombinasi antara Ahsan dan Hendra dianggap salah satu kekuatan ganda putra paling mematikan di dunia sepanjang sejarah badminton. Bayangin aja, daftar gelar juara ayah tiga orang ini nyaris lengkap. Kita mulai dari yang deket-deket dulu nih, SEA Games. Dalam sejarah keikut-sertaan pasangan yang dijuluki The Daddies ini sebanyak empat kali, tiga di antaranya mereka tuntaskan dengan medali emas di tangan. Asian Games pun mirip. Mereka sempat mencicipi medali emas saat perhelatan olahraga terbesar di Asia tersebut dihelat di Korea Selatan pada tahun 2014 lalu. BWF World Tour Tentunya, tiga medali emas mereka bawa pulang masing-masing dari Guangzhou pada tahun 2013, Jakarta 2015, dan Basel 2019 lalu. Rasanya gak heran kalau mereka bertahun-tahun bercokol di peringkat pertama pasangan ganda putra dunia. Saat ini pun mereka masih bertahan di peringkat kedua dunia. Hanya kalah dari pasangan Indonesia lainnya yang notabene-nya junior mereka, yaitu Kevin Sanjaya dan Marcus Gideon. Wih, dominasi merah putih nih. Meski begitu, gak ada info terkait berapa pendapatan seorang atlet bulu tangkis berprestasi seperti Ahsan. Namun sebagai gambaran, atlet biasanya diguyur bonus senilai miliaran rupiah dari pemerintah bila berhasil membawa pulang medali. Belum lagi dari sponsor-sponsor swasta yang gak kalah heboh. Wajar aja kalau Ahsan punya mobil mewah di garasi rumahnya. Sebuah sedan Mercedes-Benz E300 berkelir putih terparkir rapi di rumahnya. Walau ini ikhlas W212 yang pre-facelift, tetap aja ya, aura yang keluar jauh lebih mapan dibanding mobil-mobil yang lebih umum terlihat. Pesona dari sedan yang udah berusia 7 tahun ini gak habis-habis. Soalnya, ini terakhir kali Mercedes-Benz mengadopsi model kluster lampu yang terpisah. Keliatan nyantrik aja gitu. Namun daya tarik terbesar dari sebuah Mercedes-Benz adalah kenyamanan saat menghuni kabinnya. Racikan suspensinya bagi sebagian besar orang dinilai pas dan membuai selama perjalanan. Tapi, untuk memboyong mobil ini ke rumahnya, Ahsan pasti ngeluarin duit yang gak sedikit. Dalam kondisi baru, paling enggak ia harus menggelontorkan dana sekitar 1,1 hingga 1,2 miliar rupiah untuk memiliki mobil impiannya ini. Lumayan lah, capek-capek abis latihan, terus pulang naik mobil yang nyaman pasti asik sih. Berikutnya, ada sebuah Honda Jazz GK5 yang terparkir di sebelah Mercy tadi. Meskipun bagai langit dan bumi, keduanya memiliki persamaan lho. Ada yang tahu gak? Yap, nampaknya pria yang kerap di sapa babah Ahsan ini demen-bener sama warna putih. Bahkan, rumahnya pun bernuansa putih bersih, yang nanti bakal kita bahas. Jazz ini menjadi pilihan yang sempurna untuk mobilitas harian. Gak cuma kece dari segi tampilan, tapi dari aspek fungsi kelegaan kabin juga jempolan. Apalagi, mesin 1.500 cc-nya juga tergolong irit banget bila dibandingkan performanya yang mantap. Buat harganya sendiri, terakhir kali Jazz dijual di Indonesia udah mepet 300-an juta rupiah. Gimana dengan hunian bak istananya? Satu kata yang kiranya bisa menggambarkan rumah di kawasan elit Jakarta ini. Mewah! Tapi mewah di sini bukan mewah-mewah yang norak kebanyakan aksen-aksen gitu, tapi mewahnya minimalis. Seperti yang kita mention di awal tadi, baik fasad eksterior maupun di dalamnya, seluruhnya ditutupi warna putih bersih. Masuk ke dalam juga disuguhkan dengan arsitektur serba modern, dengan furnitur-furnitur bergaya serupa. Oh iya, sebagai seorang atlet berprestasi, pastinya Ahsan juga memajang medali-medalinya dong. Masa udah mandi keringet, gak diapresiasi sih? Prestasi yang ia torehkan menjadi colontoh buat para pemain muda, kalau usia hanyalah angka. Keren deh pokoknya. Kojeng! Begitulah sapaan yang akrab pada sosok pria kelahiran 25 Agustus 1984. Awal karirnya sendiri terjun ke olahraga bulu tangkis tidak lepas dari pengaruh sang ayah Ferry Yugianto, yang juga berprofesi sebagai pelatih. Seiring berjalannya waktu, bakat yang ia miliki kemudian membawanya masuk menjadi bagian PB Jaya Raya Jakarta dan PB Jarum. Klub bulu tangkis tersebut merupakan wadah di mana legenda bulu tangkis Indonesia seperti Susi Susanti juga pernah menempa ilmu di sana. Nama Hendra Setiawan mulai mencuat di permukaan, setelah berhasil mengantar tim bulu tangkis Indonesia menjadi kampiun kejuaraan bulu tangkis junior berogu Asia 2002. Dari situlah karirnya semakin menanjak setelah terpilih ikut menjadi kontingen bulu tangkis Indonesia yang ikut dalam ajang SEA Games 2003. Selama mengikuti berbagai kejuaraan baik di level nasional maupun internasional, prestasi yang diraihnya pun sangat luar biasa. Bersama duet mautnya Markis Kido, mereka berhasil menyabat beberapa kali gelar juara SEA Games. Lalu sempat juga mencatatkan namanya sebagai juara di Asian Badminton Championship 2005, keluar sebagai juara di BWF World Championship 2007, menyabat medali emas Olimpiade Beijing 2008, dan masih banyak lagi. Akan tetapi, kebersamaan keduanya harus berakhir di tahun 2012. Hendra Setiawan kemudian mendapatkan pasangan baru yang gak kalah gacor dari sebelumnya, yaitu Muhammad Ahsan. Lagi-lagi, kemampuan luar biasa yang dimilikinya kembali sukses membawa harum nama Indonesia di kelas ganda putra dengan berbagai torehan gelar juara. Beberapa di antaranya menjuarai ajang Maybank Malaysia Open Super Series, disusul juara di All England 2019, BWF World Tour Finals 2019, dan masih banyak lagi. Akan tetapi, dalam catatan karirnya sebagai pemain yang pernah menduduki peringkat pertama dunia di kelas ganda putra ini, tidaklah selalu berjalan mulus. Soalnya, Doi sempat memilih untuk keluar dari pelatnas, setelah membawa hasil minor di berbagai kejuaraan. Namun, berkat kerja kerasnya saat itu, fans berat dari Manchester United ini kembali ke performa awalnya, dan mampu menorehkan prestasi menjanjikan. Meski nominal gaji yang diterima atlet bulu tangkis nggak diketahui secara pasti, namun jika berkaca pada jumlah hadiah yang didapatkan dalam setiap ajang yang dimenangkannya, terbilang sangatlah banyak. Contohnya aja nih, saat Hendra Setiawan dan Muhammad Ahsan meraih gelar runner-up di WF World Tour Finals 2020, The Dadis berhasil mengumpulkan pendapatan sebesar 53.962 USD atau setara 755,4 juta rupiah. Itu baru dari satu ajang saja. Belum lagi pendapatan lain yang didapatkan berupa bonus dari pemerintah, klub maupun sponsor yang tentu saja nilainya tidaklah sedikit. Selain memperoleh penghasilan dari profesinya sebagai atlet, pihak aparel olahraga Mizuno pernah menggait Hendra Setiawan sebagai brand ambasador untuk lebih meningkatkan penjualan produk mereka. Lewat channel YouTuber ribadinya yang telah memiliki subscriber sebanyak 194 ribu, pebulu tangkis berzodiak Virgo ini juga mengantongi penghasilan lewat AdSense YouTubenya, yang dimana berdasarkan perhitungan dari socialblade.com, dalam sebulan bisa menghasilkan mulai dari 2,4 juta rupiah hingga 38 juta rupiah. Wow, gede juga ya! Jika melihat dari itu semua, buah manisnya selama bertahun-tahun melakoni profesi sebagai atlet kelas dunia, telah membawanya mampu memiliki mobil MPV sekelas Toyota Alphard, yang dimana harga jualnya sendiri di atas 1 miliar rupiah. Mobil kalangan Sultan ini kerap kali digunakan dalam berbagai keperluan bersama keluarga tercinta. Ukuran kabin yang sangat luas dengan berbagai fitur berteknologi tinggi, tentu saja menjadi alasan ayah tiga orang anak ini mengoleksi mobil tersebut. Selain itu, Toyota Alphard juga dibekali dengan dua varian dapur pacu, masing-masing berkapasitas 2.500 cc dan 3.500 cc untuk varian tertingginya. Dalam unggahan foto di akun Instagram sang istri, at sansan underscore san, di garasi rumahnya juga terparkir satu unit mobil pabrikan Honda. Jika dilihat dari penampakannya sih, mirip dengan Honda CR-V rilisan tahun 2005, dimana harga jualnya dalam kondisi bekas saat ini di bawah 80 juta rupiah tergantung kondisi. Mobil ini memiliki dua pilihan varian mesin, masing-masing berkapasitas 2.000 cc dan 2.400 cc. Gak cuman kendaraan mewah, sebagian dari penghasilannya juga telah diinvestasikan untuk membeli hunian mewah di kawasan elit Cibubur, dimana rumah tersebut memiliki fasilitas mulai dari ruang bermain anak, dapur yang terhubung langsung dengan meja makan, ruang bersantai, beberapa kamar tidur, hingga di rumah tersebut juga terdapat ruangan khusus untuk menyimpan berbagai medali dan piala yang telah diraih. Keunikan lainnya di luar lapangan juga bisa dilihat dari hobi mahalnya, mengoleksi berbagai Lego dari kendaraan DC Comics yang nilai jualnya sendiri mencapai jutaan rupiah.